Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mencabut izin lisensi pengguna frekuensi 2,3 GHz yang dimiliki oleh PT First Media, PT Internux atau Bolt dan PT Jasnita Telekomindo. Kepada si edan Indonesia.com, PT Humas, PLT Humas, Kemenkominfo, Ferdinandus 1 mengatakan saat ini hanya pihaknya sedang memproses SK pencabutan izin penggunaan frekuensi radio terhadap tiga operator tersebut. SK pencabutan izin lisensi akan dikeluarkan hari ini. Ferdinandus juga menyebutkan jika setelah SK pencabutan layanan tidak dihentikan oleh operator, maka layanan ketiga operator tersebut ilegal dan masuk ranah pidana. Langkah ini dilakukan setelah First Media, Bolt dan Jasnita tidak melunasi biaya hak penggunaan frekuensi radio 2,3 GHz pada 2016 dan 2017. Tunggakan pokok dan denda untuk First Media mencapai 364 miliar rupiah dan Bolt mencapai 343 miliar rupiah. Sedangkan tunggakan pokok dan denda PT Jasnita mencapai 2,197 miliar rupiah. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu. Selamat siang Pak Ferdinand. Ya, selamat siang Mas Ferdinand. Ya, Pak Ferdinand, kita ingin mengkonfirmasi kemudian yang dicabut ini izin operasional atau memang izin penggunaan frekuensi saja atau bagaimana, Pak? Baik, Pemerintah CNN dapat kami sampaikan bahwa siang ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sedang memproses SK, Surat Keterangan Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio IPFR terhadap 2,3 GHz terhadap 3 operator telekomunikasi, PT Internux, PT Fast Media TBK, dan PT Jasnita Telekomindo. Kenapa kita cabut izin penggunaan frekuensinya? Karena ketiga operator tersebut telah melakukan tunggakan pembayaran BHP frekuensi selama 24 bulan berturut-turut dengan batas akhir atau tenggap deadline pada tanggal 17 November 2018 pukul 23.59, dua hari yang lalu. Pak Ferdinand, kalau kita lihat nominal tunggakan dan bunga ini terbilang cukup besar sejak 2016 begitu. Bagaimana kemudian ini tidak bisa terdeteksi sebelumnya? Baru tahun 2018 ini menjadi akumulatif sehingga nominalnya begitu tinggi. Bagaimana sebenarnya kronologinya, Pak? Baik, jadi bukan baru terdeteksi di tahun 2018. Ketika tahun 2016 kami melakukan surat penyampaian bahwa pembayaran kepada 3 operator tersebut adalah sekian. Dan kemudian dari 2017 juga kita lakukan peringatan kepada 3 operator tersebut sudah kita layangkan sebanyak 3 kali. Masing-masing jeda antara satu peringatan dengan peringatan lain itu sebulan. Setiap sebulan kita layangkan peringatan. Dan artinya itu sudah aware dari awal, dari pertama sekali besaran tunggakan dan denda yang mereka terima oleh 3 operator ini. Kalau kemudian ini akan dicabut, apakah ada imbas tertentu untuk para pengguna atau layanan dari 3 operator ini, Pak Ferdinand? Ya, betul sekali. Pasti yang terimbas ya. Otomatis layanan PT Internus berupa Bolt dan layanan PT First Media juga berupa Bolt dan layanan JASNITA, Telkomindo di beberapa wilayah di Sulawesi Utara itu akan terdampak. Yang kami pastikan juga bahwa PT First Media itu ada 3 jenis layanan ya. Supaya pemirsa CNN juga perlu tahu bahwa ada layanan First Media berupa Fastnet, itu internet berkecepatan tinggi menggunakan kabel, dan juga layanan TV kabel. Nah ini dua layanan terakhir ini tidak terdampak dari pencabutan izin penggunaan frekuensi yang akan kami lakukan pada hari ini. Ini kasus ini justru malah direspon dengan gugatan begitu ke Kemenkominfo, Pak. Sejauh ini bagaimana upaya dari Kemenkominfo untuk mengajukan kasasi atau apa proses selanjutnya yang akan ditempuh? Jadi PT Internus itu melakukan dua tindakan hukum. Yang pertama adalah melakukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Memang sudah ada putusan dari PKPU oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November kemarin. Mereka sesuai ada homologiasi atau penuh restrukturasi utang. Dan Kemenkominfo dengan tegas menolak putusan PKPU tersebut dan akan melakukan pengajuan kasasi. Kami sudah meminta kesediaan jam datun Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai kuasa hukum Kementerian Kemenkominfo untuk melakukan proses pengajuan kasasi. Nah itu yang PKPU. Yang kedua adalah PT UN, tindakan gugatan PT UN. Nah gugatan PT UN dilakukan oleh dua perusahaan yaitu PT Internus dan PT First Media. Itu akan kami terhadapi setiap prosesnya dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kapan jadwal persidangan ini akan berlangsung, Pak Ferdi? Untuk yang PT Inter, sorry First Media, hari ini sidangnya, kemudian PT Internus pada tanggal 22 November hari Kamis besok. Baik, terima kasih Pak Ferdinandus Setu, PLT Karohumas, Kemenkominfo. Terima kasih Pak Ferdinandus.